Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita update saham adaro ya nih saham yang luar biasa ya spektakuler teman-teman karena belum baru complete beberapa hari yang lalu tapi sekarang udah harganya balik jadi kumdet itu dua eh X date nya 28 Mei 28 29 30 31 hanya lima hari udah harganya lebih tinggi dari sebelum apa sebelum kumdet ya kalau kita lihat satu bulan ini berarti harganya sudah diatas ini 29 30 ya sudah harga tertinggi sebelum kumdet ya teman-teman di 29 30 ya ini bagi yang masuk di mendekati hari ha ya kumdet ini ini cuan lebar nih teman-teman udah dapat dividen dan harga sahamnya sudah balik lagi jadi adaro ini memang salah satu saham yang bagus ya teman-teman dividennya cukup besar dan harga sahamnya itu seperti terjaga ya jadi kalau teman-teman misalnya bingung milih saham sektor batubara ya karena dividennya juga besar-besar ya pilih salah satunya adalah ini aja adaro kemudian fokus di nambah muatan atau jumlah lotnya fokus terus terus begitu dapat dividen digulung dibelikan lagi sahamnya di harga bawah ya ini dividennya belum cair nih adaro jadi dividennya belum cair nanti cair tanggal 5 juni sekarang tanggal 3 juni masih besok senen dari dividennya belum cair harga sahamnya sudah naik jadi ini yang beli saham adaro yang harap dividen mau beli di harga bawah jadi nggak bisa nih ya terus halnya ternyata sudah naik lagi ya mungkin harus bersabar dulu ya bersabar dulu nanti nunggu koreksi barangkali ada koreksi beberapa hari setelah ini ya tercapai nah baru kita masuk lagi ya karena sentimennya adaro ini kan positif ya nanti di bulan kalau nggak salah ya september ataupun oktober akhir tahun baru nanti ada dividen lagi ya kalau tahun lalu itu kan di desember jadi mai dan desember nah tahun 2024 ini kemungkinan apa ya hampir sama mungkin ya disitar desember ya berarti ini mei juni juli agustus september oktober november desember ya masih cukup panjang lah jadi kalau misalnya mau masuk nunggu koreksi lagi itu masih memungkinkan lah karena kalau satu saham sudah secara teknikal dia sudah jenuh beli ya dia pasti nanti akan jual juga ya jadi harganya pasti akan turun jadi saya prediksi ini saham adaro ini mungkin nanti menyentuh dulu sampai harga tertingginya puncaknya mungkin bisa di 29.70 atau 29.80 atau bahkan 3.000 setelah itu koreksi lagi ya kemungkinan ya teman-teman jadi secara teknikal nanti kita coba lihat juga ya karena ini kan adaro sudah naik cukup tinggi ini beda dengan ptba coba teman-teman ceknya ptba ptba itu habis complete itu tanggal berapa nah ini ptba habis complete itu di 2900 dan dia masih sideway bahkan turun lagi ya setelah complete ya jadi ex date itu masih di 2563 kemudian turun sampai 2470 baru sekarang balik di 2580 harga setelah complete ya atau ex date ya jadi ptba ini masih memungkinkan untuk balik lagi ke 2900 cuman kapan ya itu belum bisa kita prediksikan mungkin nunggu momentum nanti cair ya harga sahamnya tanggal 7 Juni ya dividennya cair itu tanggal 7 Juni kemungkinan disitu baru naik karena biasanya ini ptba ini harganya kan mirip-mirip dengan adaro jadi kalau mau cari saham yang murah ya ptba ya sekarang udah ptba kalau adaro udah ini udah harganya cukup tinggi jadi kenaikannya udah mulai terpatas kemudian apalagi ya BSSR ini juga naik ini BSSR naik ini isunya mungkin dividen terdekat ya mungkin nunggu rupsi ya ini kemarin udah saya bahas ini BSSR ITMG wuhh ITMG juga kita naik ya di saham-saham sektor batu bara semua naik nih teman-teman hari ini kita cek teknikalnya ya adaro ya wih tinggi ya melecet ini 2940 ini udah mulai ini ya mungkin kalau menguat dia bisa sampai 2970 ini teman-teman sebelum nanti koreksi ya 2970 sampai 3000 ya jadi kalau mau masuk adaro tunggu dulu ya coba cek lagi bollingernya ya coba ini pasti udah di atas juga ini hmm bollingernya ya ini masih ada sampai 3000 potensinya masih bisa menguat sampai sana stok kastik tadi sudah MACD coba MACD masih berpotensi naik coba teknikalnya buy dengan target mungkin sih ya sekitar 3000an teman-teman setelah itu mungkin koreksi ya kemungkinan ya teman-teman karena bisa jadi tidak juga ya karena tergantung sentimen global juga ya beritanya bani adaro oh yang bagi dividen kemarin ini cairnya kapan coba dividen ini adaro pendeknya 5 Juni ya dividennya belum cair tapi harga sahamnya sudah naik ya nah ini adaro ini termasuk salah satu saham yang bagus untuk dividen investing teman-teman jadi udah fokus aja di jumlah lotnya tidak usah trading tidak usah jual beli begitu dapat dividen tunggu harga baik harga turunnya baru kita belikan lagi sahamnya di harga bawah udah itu fokus aja kalau tidak salah dulu saya pernah bikin video ya tentang dividen investing sama adaro itu 3 tahun sangat bagus ya lumayan lah jadi tinggal kapan saat yang tepat untuk masuk ke adaro ya jadi adaro ini kenapa dia naik ya karena ini salah satu buyback ya buyback sama adaro itu kan kalau tidak salah berapa triliun gitu coba kita cek ya nah itu masuknya mungkin menunggu saham koreksi ya nah koreksinya kan setelah setelah ini ya setelah kubit ya nah ini 4 triliun buybacknya 4 triliun jadi kemungkinan ini masuk sebagian di kemarin ya setelah sahamnya turun drastis itu di 25 berapa itu adaro setelah complete ya ini turun di 2 2 600 ya ini di 2 600 ini masuk mungkin cukup banyak ini habis itu sampai 2 6 90 terus ini naik terus kok ini masuk juga disitu kan dengan transaksi sekitar berapa ini 240 miliar ya dan offernya nah biasanya ini disini udah berapa ini per hari aja ambil aja 200 miliar udah berapa baru masih 1 triliun ya masih banyak lagi yang belum ini masih 4 triliun ya paling nanti menunggu momentum lagi oke selamat ya bagi teman-teman yang pegang sama daro mudah-mudahan tetap konsisten ya dalam berinvestasi saham jangan mudah terkiur dengan saham-saham gorengan saham-saham yang baru aipu lebih fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus dan dividennya besar ya jadi mau sahamnya turun atau anjlok kita itu gak masalah karena dari dividennya aja udah lumayan besar ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh